Banyak lilin plastisin, uleni gumpalan, spider kau tepat waktu, lapisi dengan lem panas, cat warna putih, warnai tubuhnya, manik warna pink, penampilan yang tidak biasa, kenapa dia spesial? Apa semuanya sudah datang? Miles terlambat lagi? Kali ini dia akan muncul dengan apa? Dia harusnya bersiap untuk kelas. Maaf, aku terlambat. Oh, terlambat lagi. Tunjukkan PR-mu. Iya, aku bawa laba-laba, hewan kesayanganku. Oh, tidak. Jangan takut. Oh, cantik sekali. Spider Gwen juga menyukainya. Ayo kita berteman. Hai. Ouch. Dia menggigitku. Ibu tahu itu akan terjadi, Miles. Maaf. Ups. Miles, lepaskan aku. Aku tidak bisa. Dia seperti aku. Ini sangat menjengkelkan, Miles. Sebaiknya kita pergi. Gwen, selamat datang di studio. Ubah boneka menjadi Spider Woman. Lakukan pengukuran. Bagus. Jiplak pola pada kain. Potonglah pola. Jahit baju terusan. Saatnya mencoba. Lalu sekarang tudungnya. Kerjakan lengan bajunya. Tambahkan garis-garis. Topengnya berwarna putih. Wow, Spider Woman. Apa acara TV hari ini? Ada kekacauan di kota. Selamat tinggal untuk peliharaanmu. Apa yang dia lakukan? Aku akan mengubah semua orang menjadi batu. Kalau aku tidak setuju, tidak akan terjadi. Aku akan menghentikanmu. Aku melihatnya. Tidak mengharapkan kedatanganku. Hei, kau siapa? Ayo cari tahu. Aku Spider Woman. Sangat mengesankan. Tenang saja, Nona. Jangan pernah menghalangi jalanku. Semua ini belum berakhir. Jangan sentuh siputnya. Kau mau pergi ke mana? Jadi batu. Oh tidak, Spider Woman dalam bahaya. Harusku selamatkan. Aku harus pergi. Hai, Lalilu. Gunting bajunya. Pisahkan. Wala. Kostum pahlawan super. Oles cap dasar akrilik. Jaring dan laba-laba di dada. Perlu warna merah. Celupkan kuas dan kerjakan gambarnya. Gambar topengnya. Mata putih. Pola laba-laba. Aku Spider Man. Cepat ke Gwen. Kau tidak bisa pergi. Ada satu lagi. Serangan laba-laba. Oh tidak, serang laba-laba. Terima kasih. Ayo selamatkan hewan. Kau ini siapa? Oh, Bu Wesley. Nah, polisi sudah datang. Wow, aku tidak percaya ini. Ayo cetak komik baru. Lalilu. Maukah menerima foto ini? Tentu. Transfer gambarnya ke laptop ini. Oh, jari yang besar. Itu lebih baik. Wow. Kerja yang hebat. Bagus. Aku akan mencari materi baru. Ayo cetak komiknya. Ini edisi baru. Cat ulang blok styrofoam. Buat agak usang. Potonglah selembar karton. Tambahkan rak. Papan nama di atas. Kami ingin membacanya. Ada penggemar Marvel di sini? Tulis di komentar. Sekolah punya bagian sudut dengan komik populer. Semua loker ditempeli gambar pahlawan super. Spiderman benar-benar imut. Kota kita aman. Apa yang terjadi di sini? Apakah komik ini tentang kita? Wow, kita terkenal. Ah, Spiderman. Aku mencintaimu. Aku diserang. Apakah mereka aktor? Mereka itu nyata. Ah, ini serius. Aku tidak percaya. Ini isi lem tembak. Potong menjadi silinder kecil. Manik-manik. Berfungsi sebagai penyemprot. Bungkus dengan kertas busa. Berikan tulisan yang bagus. Potonglah pita merah. Pasang lingkaran. Masing-masing berisi botol. Gambar sebanyak yang kau mau. Aku punya rencana. Sudah waktunya menyatakan cintaku kepada Gwen. Aku akan menulis pengakuan. Aku mencintaimu. Menikahlah denganku. Ayo panggil Gwen Indra Spidey. Gwen juga merasakannya. Seseorang di kota perlu bantuanku. Spider-Man, apakah ada yang dalam bahaya? Berbaliklah. Wow. Oh, itu manis sekali. Aku mencintaimu. Waktu pun berlalu. Gwen sekarang sedang mengandung. Sayang, aku mau sesuatu yang tidak biasa. Aku akan mengatasi semuanya. Mungkin burger? Oh, tidak. Keripik? Tidak. Buah, pizza, soda, kue kering. Eww. Apa yang harus kulakukan? Perutku sangat sakit. Ayo, kita ke rumah sakit. Let's go. Laba-laba membuat dua kepompong. Coba lihat. Ini para bayi. Warnai rambutnya pirang. Lalu dandani si kecil itu dengan kostum pahlawan super. Mereka pasti punya kekuatan. Oh, bayi kita. Mereka benar-benar imut. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih. Sayang, tunggu. Kejutan untukmu. Apa yang dia lakukan? Aku sangat bersemangat. Hei, ada apa? Ini kejutan. Aku mendekorasi rumah dan menyiapkan tempat tidur para bayi. Tidak. Aku punya ide yang lebih baik. Lembut dan hangat. Saatnya belajar membaca. Para bayi punya rencana lain. Tentunya bermain dan bersenang-senang. Lalilu akan membantu. Kertas desainer. Ukur panjangnya. Potonglah gelang. Jaring laba-laba. Sempurna. Lihat, Miles. Ini terlalu besar. Akan kita perbaiki. Sekarang ada dua gelang untuk ayah. Di mana jaringnya? Ini dia. Terima kasih. Berhenti, monster kecil. Bagaimana caranya? Kalian mau terbang ke mana? Tertangkap. Nah, aku tahu cara melatih kalian. Kalian tidak bisa kabur dariku lagi. Masukkan ke roda pemintal. Jadi bola. Cat ulang. Karton akan berguna. Buat garis-garis. Potonglah. Buat kotak. Kertas busa warna pink. Rekatkan kotaknya. Lalu hiasi dengan laba-laba. Gulungan. Jarum rajut. Kit yang luar biasa. Senang sekali aku bisa merajut. Oh, aku lupa coklatnya. Anak-anak ada di sini. Wow, ada benang. Mau bermain? Oke. Mereka keasikan dan juga membungkus seluruh ruangan dengan benang. Apa yang terjadi di sini? Kalian yang melakukan ini? Baiklah, bersihkan sekarang. Dia menyelesaikannya dengan cepat dan kembali merajut lagi. Hihihi. Gunakan tutup plastik. Sekarang cat ulang dari dalam. Merah di luar. Layar penunjuk suhu. Tambahkan tombol. Buatlah ini. Dan masukkan kentang. Memasak sedang berlangsung. Anak-anak berisik sekali. Wah. Aku mau ketemu teman-temanku. Oh, yang memberi mereka makan ya. Dah. Makanan, makanan. Baiklah, ayo pikirkan sesuatu. Duduklah di meja. Ayah akan memasak kentang goreng kesukaan kalian. Hmm, selesai. Hmm, selesai. Ayah, ayah lupa sesuatu. Bahan rahasia ayah. Oh, iya benar. Bumbu yang terbuat dari lalat kering. Ini enak sekali. Koki Miles hebat seperti biasa. Ini botol kosong. Halo, lalilu butuh ini. Lapisi tutup dengan lem panas. Kepompong. Bungkus dengan benang. Rapikan kapasnya. Kepompong tergantung di pohon. Siapa di dalamnya? Pasangan ini sedang menonton TV. Aku suka film ini. Suara apa itu? Kau juga mendengarnya? Iya, sepertinya dari loteng. Bisa kau lihat, sayang? Kenapa harus aku? Kau melihat sesuatu? Loteng gelap dan berdebu ini sangatlah menyeramkan. Ayo pergi. Ah, apa ini? Wow, ini kepompong. Bagaimana bisa di sini? Sudah kubilang untuk sering bersih-bersih. Baiklah, akan ku lepas. Tiba-tiba asap tebal keluar dari kepompong. Ada bayi di dalamnya. Tidak mungkin. In, ini bayi. Kita jadi orang tua. Pasangan ini penasaran dengan bayi baru mereka. Gunakan kawat. Potong wadah makanan. Lapisi semua dengan lem panas. Jaring tergantung di sisinya. Tambahkan kasut. Buayan laba-laba sungguh tidak biasa. Ibu sedang menjaga bayinya. Mimpi indah, sayangku. Halo, Rebecca, George. Tentu aku menunggu kalian. Aku harus memasak. Aku selalu menjatuhkan semuanya. Ibu segera kembali. Itu bukanlah keputusan yang baik. Bayinya tidak mau duduk diam. Padahal aku hanya pergi sebentar. Oh, butuh tempat tidur bayi. Bayi sudah ada di dalam panci. Aku menemukan ini. Sayang, kemarilah. Dia pun melompat. Ibu bisa memasak. Meja sudah siap. Si kecil duduk dengan tenang di buayan laba-laba sementara ibu mengurus pekerjaan. Dudukan plastik. Ini menarik. Ambil pasir cincila. Kerikil, ranting, lumut hijau. Isi rak dengan bahan. Siapa yang kita punya? Laba-laba. Selamat datang di peternakan laba-laba. Sekolah mengadakan pameran peliharaan. Coba lihat. Oh, angsa. Bagus. Oh, anjing. Bagus sekali. Kandang berisi burung. Ini kura-kura berumur 100 tahun. Ini menarik. Di mana, Gwen? Ayo, mundur lagi. Dia membawa seluruh peternakan laba-laba. Oh, ini tidak terduga. Bye. Ah, aku takut laba-laba. Peliharaan yang sangat tidak biasa. Nah, hadiahnya jatuh ke tangan Gwen untuk peliharaan yang tidak biasa. Yeay, aku sangat menyukai laba-laba. Ups, mereka ke mana? Oh, tidak. Tolong. Laba-laba, ayo pergi. Mereka ada di mana-mana. Ah, situasi tidak terkendali. Transformasi laba-laba. Datang padaku. Ah, apa itu sihir? Hanya kekuatan super. Lompat. Lompat lagi. Halo, balerina. Saatnya untuk berubah. Jiplak polanya. Jahit tudung kepala. Buat sendok lebih kecil. Kita punya rangka. Tambahkan laba-laba. Buat rok tutu. Kostum balerina non-standar. Gwen pasti suka. Gwen Stacy suka menari. Perhatikan dan ulangi setelah aku. Oh, anggun sekali. Giliranku. Aku butuh banyak latihan. Kurasa di sini. Halo. Salam. Ganti baju dulu ya. Oke. Gwen mengganti kostumnya menjadi tutu. Lihat, itu gadis laba-laba. Iya, benar. Kita pelajari gerakan baru. Perhatikan ini. Ulangi setelah aku. Dan Gwen, apa itu tutorial? Semua baik-baik saja. Bagus. Sekarang peregangan. Guru merasa terganggu. Dan Gwen mulai terbang lagi. Bisakah kau melakukannya? Wow, bravo. Gwen kecil yang berbakat. Kalian semua sangat cerdas hari ini. Sayang, cepatlah. Saatnya mengubah tampilan. Ayo buat baju terusan. Dan ini blusnya. Jahit semuanya. Pas sempurna. Pas sempurna. Ayo buat tudungnya. Bagaimana yang ini? Oh, kau membuatku takut. Tambahkan penembak jaring. Sepatu yang nyaman. Gwen sudah remaja. Banyak petualangan menanti. Dia mengajakku berkencan. Aku sangat gugup. Saatnya untuk makan. Hmm, jeruk. Ups, aku terlambat. Bagaimana penampilanku? Hah, apa ini? Jerawat? Aku harus sembunyikan. Aku menjadi spider woman. Ayo, pergi. Apakah dia terlambat? Oh, aku datang lebih awal. Dimana, Gwen? Oh, maaf. Aku tidak mengenalimu. Hadiah? Oh, terima kasih. Kenapa pakai kostum? Agar kau terkesan. Siapkan bahan-bahannya. Susun menjadi lalat. Sayap mengkilap. Mata merah. Isi toples dengan serangga. Diet bergizi untuk laba-laba. Gwen sedang istirahat di kamarnya. Tiba-tiba peternakan laba-laba jadi berisik. Oh, kalian pasti lapar. Ku beri makan. Sebotol makanan. Selamat makan. Ternyata makanannya hidup. Lalat ingin menyelamatkan temannya. Mereka pun bebas. Laba-laba sangat marah. Ups, maaf. Jadi canggung. Camilan manis dariku. Kain. Tampilan baru. Buat celana ketat. Baiklah. Sekarang kostum putih. Aku tidak bisa melihat apapun. Oh, maaf. Lebih banyak jaring. Kenakan tudung. Sepatu bertali. Gwen tumbuh dewasa dan makin hebat kekuatan supernya. Nenek datang ke taman untuk membaca koran. Di sini enak dan tenang. Penjahat mengamati nenek itu. Dia meraih tasnya lalu kabur. Ada yang merampokku. Berhenti. Oh, tidak. Gwen mendengar jeritan. Apa yang terjadi? Aku dirampok. Tangkap dia di sana. Oke. Akanku tangkap dia. Penjahat terjerat dalam jaring. Oh, tidak. Rasakan itu. Kau penyelamatku. Itu sudah tugasku. Dah. Ada apa? Kau menangkapnya? Baiklah. Tangani di kantor polisi. Siapkan label koran. Lipat jadi dua. Wow. Foto Spider Woman di halaman judul. Edisi khusus. Satu tumpukan. Seluruh kota mendengar berita tentang keberanian Gwen. Ekstra, ekstra. Baca semuanya. Baca semua tentang Spider Woman. Menarik sekali. Aku boleh beli? Ayo beli semuanya. Terima kasih. Wow. Mereka mendiskusikan sensasi berita. Aku jadi penasaran. Coba aku baca. Seluruh jalan dikejutkan oleh kejadian itu. Semua membaca berita. Di abad ke-21. Dah. Ups. Perhatikan jalanmu. Sebelum mereka sadar, tiba-tiba. Apa kau terluka? Wow. Apa itu? Ini kau. Ups. Aku harus lari. Mereka tidak akan menemukanku. Bagaimana cara menyebrang? Hei semak, lindungi aku. Kau sedang sembunyi? Aneh. Oh, semaknya jatuh. Lihat. Itu gadis yang di koran. Kejar dia. Kemana semuanya? Tunggu, aku ikut. Apa yang kau pikirkan? Sulit untuk dipercaya. Tonjolan bayi. Ayo buat motif. Tidak mungkin. Saat ini Spider Woman sedang hamil. Dokter, aku makan donat berlebihan seminggu lalu. Dan perutku sakit. Tunggu, aku akan panggil dokter. Halo. Sekarang berbaringlah. Ayo diperiksa. Tidak ada yang istimewa. Donat. Kita perlu pemeriksaan. Sepertinya aku suka permen. Lihat saja. Tentu kau akan punya bayi. Apa? Ini mustahil. Oh, my gosh. Oh, perilaku pasien hamil bermacam-macam. Bagaimana mengubah boneka menjadi Spider-Man? Menghapus seriasannya tidak cukup. Boneka lelaki pasti sempurna untuk peran ini. Buat kostum pahlawan super untuknya. Jiplak pola pada kain elastis merah dan biru. Oh, banyak sekali jumlahnya. Hubungkan bagian merah dan biru. Selesai. Satukan kostumnya dengan velcro. Oh, aku tidak bisa lihat apapun. Gambar sepasang mata. Ada jaring laba-laba di seluruh kostum. Dan logo laba-laba menghiasi dadanya. Sarung tangan merah melindungi tangannya. Gambar sol di atas karton yang tebal. Tambahkan kertas busa. Sepatu pahlawan super pun hampir selesai. Ikat tali sepatu. Rompi denim berantakan ini sangat pas. Bagian bahu dihiasi paku. Rambut mohok dari paku unik sekali. Spider-Man mengembalikan keadilan di kota ini. Hooray! Aku akan membaca petualangan pahlawan super baru. Ashley berbaring sambil membaca, lalu mulai tertidur. Dia terlihat nyenyak. Saat dia tertidur, keanehan pun terjadi. Cahaya yang sangat aneh. Ini mustahil. Apakah itu Spider-Boy? Hmm, apa yang dia baca? Lumayan. Dia penggemar ayahku. Aku bisa lihat dari posternya. Ya, aku akan tinggalkan gadis ini dengan foto pahlawan super. Ayo kita swap foto. Oh, kapan aku tertidur? Aku tidak ingat apapun. Ashley menemukan foto polaroid. Aku tidak percaya. Apa aku bermimpi? Boneka ini akan berubah menjadi Venom. Buat bagian-bagian kostum dari kain elastis hitam. Ini pas sekali. Kita tinggal gambar simbol khusus Venom di dadanya. Sabuk berkilau melengkapi penampilan. Tambah dekorasi. Oh, jangan berubah terlalu cepat. Penipu kecil kau menakuti kami. Simbiot di dalamnya mengubah gadis itu menjadi Venom. Tapi kebaikan selalu menang. Dia sedang beristirahat di antara kelas. Dia perlu bersiap-siap. Nyaman sekali di bawah pohon apel ini. Tiba-tiba apel ranum jatuh. Nak! Tepat di dahinya. Kita diserang. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Tiba-tiba simbiot itu muncul. Rasakan itu, apel. Hmm, enak. Ups, dia makan semua buah dari pohon itu. Seorang gadis berjalan melewatinya. Tidak bagus buang sampah sembarangan. Hei, tunggu dulu. Ah, ada monster! Hey! Maukah kau berbaik hati memungut kertas ini? Aku tidak suka mengulang perkataan. Terima kasih. Maaf, maaf. Kumohon. Aku tidak sengaja melakukannya. Akan aku buang. Oh, bagaimana aku tanpamu? Meskipun dia punya sisi gelap dan simbiot menyebalkan, dia tetap sopan. Buat gitar keren dari styrofoam. Cat warna merah. Tambahkan leher kayu dan atasan. Petik senarnya. Apa kita akan menggelar konser? Spider-Man seorang pembangkang. Dia tinggal di kamar sebelah Veneta. Harus kubangunkan kutubuku itu. Nyalakan. Gitar listrik dengan suara maksimal adalah senjata menakutkan. Dindingnya bergetar. Aku benci, Spider-Man. Aku mau membaca dengan tenang. Veneta menjadi kesal. Buatlah headphone dari pecahan bola. Tambah tulisan dan gambar. Milik Venom. Lengkungan menghubungkan headphone itu. Kabel tipis dengan kawacolokan mengirimkan suara dari gawai ke aksesoris itu. Kau bisa dengar musik apapun dengan alat ini dan tidak mengganggu orang lain. Baiklah, aku punya ide. Headphone. Venom memakainya, tapi suaranya masih terdengar. Sudah cukup. Aku mau datangi tetanggaku. Tok-tok. Kenapa suaramu keras sekali? Ambil headphone ini. Ini untukmu. Wow, kau baik sekali. Terima kasih. Spider-Man mencolokkan ke gitar. Sekarang hanya dia yang bisa mendengarnya. Iya, rock and roll. Aku bisa mainkan musikku dan tidak mengganggu orang lain. Akhirnya Veneta bisa membaca buku. Spider-Man membawa material untuk dibuatkan papan luncur. Bagaimana kau bisa menolaknya? Gambar dan detail dari kardus berubah menjadi papan luncur. Kita ambil roda dari mobil ini. Ambil pegangan perhiasan dan pasang dari bawah. Mari bawa ke taman. Johnny melatih triknya pada undakan. Tidak mudah anak baru melakukannya. Dia tidak bisa melakukan trik apapun. Aduh, jatuhnya terasa menyakit, kan? Siapa itu? Spider-Man menghentikan papan luncur. Bangunlah kawan, raih tanganku. Papan luncormu ini keren sekali. Tentu saja. Dengar, akan ku ajari trik. Yang penting adalah latihan. Itu untukmu. Benarkah? Terima kasih. Lepaskan jaring dari saringan. Ini melindungi wajah saat bermain anggar. Rapikan sisinya. Amankan pada leher dengan pita di belakang kepala. Buat pedang anggar. Tusuk gigi, gagang melengkung, dan ujung kristal. Itu adalah senjata mulia. Logamnya berkilau dengan perak. Dia datang untuk sesi latihan. Dia membawa tas berisi perlengkapannya. Dia siapkan pelindung kepala dan pedangnya. Ayo bertarung. Serangan demi serangan. Pertahanan. Menyerang lagi. Mundur. Dan berhenti. Oh, pedangnya jatuh. Teman bertarungnya akan menang. Dia sangat kesal. Dia pakai lidah panjangnya untuk meruntuhkan lawannya. Dan dia merayakan kemenangannya. Oh, tidak bisa lakukan itu. Itu tidak boleh. Ups, maaf. Aku tidak suka kalau kalah. Sulit bagiku mengendalikan emosiku. Tapi aku belajar. Potong rangka untuk selo dari styrofoam. Haluskan sisinya. Ada lapisan karton di atasnya. Tongkat ajaib menciptakan kepala selo yang mewah. Cat bersama bagian bawahnya. Ada jarum tipis di bawahnya. Mainkan senarnya. Suaranya indah sekali. Banyak sekali orang di ruang konser. Veneta ikut serta dalam konser ini. Musisi itu belum selesai menyetel alat musiknya ketika ada yang membawakannya gitar. Sepertinya aku pernah lihat gitar ini. Spider-Man tertawa. Maaf, dulu kita ada sedikit kesulitan. Aku bisa bermain sekarang. Buat karangan bunga mawar dari taman. Tata bunga supaya penuh. Kertas bertekstur sebagai bungkusnya. Ikat dengan pita dan semoga kau suka. Wow. Jaring laba-laba. Apa Spider-Man ingin jadi penjual bunga? Hanya untuk satu orang. Dia sangat terpukau oleh penampilan Veneta. Permainannya penuh gairah dan penonton suka itu. Luar biasa. Veneta, kau sangat berbakat. Terima kasih. Kau baik sekali. Singkirkan kubah rendah dari payung mainan lama. Gunakan kain elastis hitam. Ini lebih baik untuk Venom. Tambah kerucut penutupnya. Lalu hiasi dengan tali merah. Cuaca buruk tidak akan menghentikan kita dari bersenang-senang. Veneta senang ke taman menyendiri sambil membaca. Beberapa burung bertengger di bangkunya. Kau ingin memperingatkanku sesuatu? Ya, lihat. Hujan mulai turun. Makin lama semakin deras. Untungnya dia bisa buat apapun dari slime. Payung ini akan melindungi kita. Burung, kemarilah kita sembunyi bersama. Potong sedotan. Tambahkan manik metalik. Permata hitam lebih baik. Gelang pertemanan bisa menyenangkan seseorang. Veneta dan Patrick menikmati makan siang di kafe. Setelah konser, mereka sering menghabiskan waktu bersama. Veneta, tutup matamu. Jangan mengintip. Oke. Ria itu bawa kejutan untuknya. Kotak berisi gelang persahabatan. Ini manis sekali. Terima kasih. Sekarang mereka berteman selamanya. Ayo tos.